Halo ini Fems, cemilan dari Pulau Belitung. Kalian wajib coba kalau datang ke sini ya. Rasanya endes banget. Perkedel ini bisa dibilang istimewa Fems, karena bukan dibuat dari kentang, tapi rajungan. Campurannya nggak pakai tepung, jadi full daging rajungan aja. Mantap betul. Inovasi perkedel rajungan ini dibuat karena banyak warga yang mengeluh kesulitan saat mengkonsumsi rajungan. Rata-rata mereka kesusahan memisahkan cangkang dan dagingnya. Supaya lebih gampang dibuat deh perkedel rajungan ini. Kita lihat cara bikinnya ya. Rajungan harus direbus dulu ya. Sebenarnya rajungan juga punya enzim khusus yang membuat rasanya gurih dan kenyal Fems. So, jangan heran kalau rajungan termasuk seafood yang paling dicari untuk dikonsumsi. Enaknya kebangetan sih. Fems, cetakannya yang dipakai untuk membuat perkedel rajungan ini juga unik lho. Masih pakai cangkang rajungan. Hehehe. Tapi cangkang ini harus dibersihkan supaya lebih aman dan lenyap bau amisnya. Cangkang ini juga punya beberapa ukuran Fems. Mulai dari small, medium, sampai large. Semakin gede cangkang, maka semakin banyak pula daging yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Hampir sama kayak perkedel. Kalau udah kayak gini, adonan harus dilumuri pakai telur. Iya, biar gak ambiar halias hancur. Sama tuh kayak hati yang hancur karena ditinggal kekasih saat lagi sayang-sayangnya. Eh, kok curcoh sih? Hihihi. Fems, perkedelnya harus cepat-cepat meluncur ke minyak yang super panas. Lagi-lagi, biar daging rajungan gak hancur. Meskipun kelihatannya asal goreng, ternyata ada teknik khusus yang harus dipakai. Rajungan gak boleh terlalu sering diaduk. Biar dagingnya gak rontok dan terlepas dari cangkangnya. Oh iya, Fems. Rajungan sebenarnya juga beda sama kepiting lho. Kepiting biasa hidup di sungai, Fems. Kalau rajungan, biasa tinggal di dalam air laut. Cangkang kepiting biasanya juga lebih tebal dan keras dibandingkan rajungan. Perbedaan yang paling mencolok, cangkang rajungan punya motif potol-potol seperti macan. Sedangkan kepiting, cangkangnya polos aja tuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!